Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga ada kejelasan lokasi yang rawan bencana dan tidak boleh untuk mendirikan bangunan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo melalui laman YouTube Sekretariat Presiden saat membuka rakornas penanggulangan bencana di Jakarta, Kamis Siang. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Pemda juga diminta untuk mengidentifikasi potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing. Menurut Jokowi, dirinya sering melihat banyak bangunan yang didirikan di bantaran sungai, padahal lokasi tersebut selalu dilanda banjir setiap tahunnya. Presiden juga mengintruksikan kepada daerah-daerah yang memiliki potensi besar terjadinya bencana harus menyusun anggaran yang tepat untuk mengantisipasi bencana alam ke depan terkait dengan adanya perubahan iklim. Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan. Harus. Besarnya berapa? Saya kira daerah bisa mengkalkulasi sendiri. Selain itu Presiden Joko Widodo menyoroti penyaluran bantuan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Cianjur yang dinilai masih terkendala oleh keruutan prosedur penyaluran. Presiden menekankan agar bantuan untuk korban bencana tidak ditumpuk di Pusko tetapi langsung disalurkan kepada masyarakat.